Asma bisa kok dikendalikan? Untuk bisa mengendalikan, butuh kesabaran dan perhatian ya, utamanya pada anak-anak. Seperti yang dialami artis Zezky Adyameka saat menghadapi tiga anaknya yang mengidap asma. Jadi Mas Anung tuh asma, jadi tiga dari empat anakku itu ada turun ke Mas Anung. Jadi ketika mereka udah batuk atau pilek dikit, mereka sesek banget dan mereka harus diuap. Dan seseknya tuh bener-bener yang kata dokter, kan aku juga gak mau dikit-dikit kasih uap ke anak-anak. Cuman kata dokter, bu ini anaknya udah mengik banget loh, kalau gak diuap kasian dan ampe panas tinggi, gak bisa nafas. Jadi deh bayi, seseknya beda kan anak-anak asma ama gak kan ngiknya itu yang ngebuatnya. Bahkan anakku yang nomor tiga, kalau diuap ini kadang-kadang udah gak mempan. Jadi aku harus ke klinik asma yang dia harus disuntikin ventolin biar langsung ke darah gitu. Jadi emang sedih banget sih. Tapi alhamdulillah si Bil, ketika udah mulai enam tahun ke atas, intensitas sakit sesek kumat asmanya itu sangat berkurang. Jadi ya sabar-sabar lah ini untuk dua anak yang kecil gitu. Bulan ini dua kali kampunya dan dua kali kita tengah malam harus ke rumah sakit, ke daerah Tanah Abang jauh banget. Ya udah paling tegang, jadi gak tidur lah kalau dia udah mulai batuk. Mempunyai tiga anak yang memiliki potensi asma, membuat pemeran film surga yang tak dirindukan ini harus paham penanganan penyakit asma. Berkaca dari pengalaman, istri Hanung Bramantio ini pun mulai antisipatif. Ia pun selalu siap menyediakan obat dan peralatan uap untuk sang buah hati. Tapi terlepas dari obat-obatan dan peralatan yang telah disiapkan nih bun, kakak kandung Haikal Kamil ini pun menekankan perlunya pengetahuan lengkap tentang asma bagi orang tua. Atau bagi penderitanya sendiri. Hal tersebut agar penanganan penyakit asma tepat. Ada terapi, terapi yang ada obat, apa segala macem gitu-gitu sih. Cuman aku ngerasa, karena terapi kan dia obatnya agak jangka panjang, aku masih agak berat menjalankan itu. Ya aku bilang bahwa kamu harus belajar gimana supaya mencegah. Jadi anak-anakku ngeliat permen pun gak usah aku larang. Gak boleh makan permen, dia udah tau aku gak mau itu, dia terlalu sesek tuh. Jadi mereka udah tau bagaimana mengontrol diri sejak kecil. Permen sekali aja sih kaba, itu langsung sesek. Beda-beda tiap anak pencetusnya. Zazkia Adyameka pun berbagi cara lain untuk mengendalikan asma bagi sang buah hati. Ia pun menyarankan untuk membiasakan anak-anak beraktifitas yang mampu melatih pernafasan. Salah satunya, berenang bun. Hai bunda, apa kabar? Bunda, berasa gak sih akhir-akhir ini udara tuh panas banget. Terus berdebu lagi ya bun. Gak sehat dan rentan sama penyakit. Apalagi buat bunda nih yang anaknya punya gejala asma. Aduh, itu putuh banget ke hati-hatian ya bun. Dan pas banget nih bun. Hari ini, iPop, informasi populer punya berbagai macam informasi seputar asma. Kita lihat ya bun. Bun, pengalaman hidup dengan penyakit asma sudah menjadi makanan sehari-hari Shani Sabrina. Karyawan bagian keuangan di salah satu perusahaan swasta ini punya asma sejak bayi bun. Ia menuruni ibunya yang memiliki riwayat asma. Kalau pas lagi keambu, duh menyiksa banget bun. Kayak diikat dadanya, pakai tali itu susah nafas. Dan kalau tidur ada suara nih, nih gitu. Dan itu bikin ngeganggu tidur. Makanya kalau tidur tuh harus bantalnya tinggi. Dan gak enak, mau ngapa-ngapain juga gak enak. Jadi gampang capek. Sejak kecil saat asmanya kambuh, Shani selalu segera dibawa ke rumah sakit oleh ibunya. Biasanya dokter akan memberikan oksigen untuk meredakan gejala asma Shani. Lantaran kerap kambuhan, Shani pun dibekali inhaler bun. Alat kecil dan mudah dibawa kemana-mana ini seringkali jadi penyelamat Shani di kalah genting. Kalau aku bawa untuk alat inhaler yang selalu aku bisa masukin ke tas, sama ada alat nebunya. Aku ada beli sendiri di online. Jadi kalau once itu, kalau once kambuhnya di rumah, aku gak pakai alat yang kecil itu, tapi pakai alat hisap yang pakai oksigen kayak ada di dokter, tapi tabungnya lebih kecil. Biasanya aku udah minta resep duluan sama dokter, jadi once itu habis, aku tinggal langsung ke apotek untuk tebus obat itu aja. Sebelumnya, Shani sudah beberapa kali berganti alat hisap atau inhaler, karena alatnya tak cocok dengan kondisi tubuh Shani. Menurutnya, alat tersebut kerap membuat jantungnya berdebar bun. Obat minum pun pernah diberikan oleh dokter, tapi gak cocok juga. Efeknya persis saat salah memilih jenis alat hisap tadi. Tapi secara umum yang digunakan, bisa dalam benduk seperti ini, ini igas, nanti disemprotkan. Kalau yang ini berupa dry powder, dihirup, dua-duanya dihirup. Jadi cara penggunaannya ini harus dikocok dulu. Kocok supaya obatnya tercampur, kemudian dibuka, lalu melakukan ekspirasi maksimal, membawa nafas. Masukkan obat ini ke dalam mulut, lalu tutup rapat. Lalu tekankan istir, dan lakukan inhalasi atau tarik nafas dalam. Berbarengan dengan dipencet obatnya. Tahan nafas selama sekitar 10 hitungan. Setelah selesai, kemudian obat bisa dilepaskan dari mulut dan bernapas seperti biasa. Dianjurkan memang setelah itu melakukan kumur-kumur, untuk mengurangi deposisi obat yang tertinggal di daerah mulut. Kalau yang ini, obat kontroler, bentuknya dry powder, kering. Jadi penggunaannya dihisap. Lebih mudah mungkin dibanding yang tadi. Harus ada gerakan koordinasi antara memencet dan tarik nafas. Kalau ini, diputar seperti ini. Kemudian obatnya dibuka. Setelah bunyi klik, lalu dihirup. Tahan nafas selama 10 hitungan, atau semampunya. Setelah itu, obat dilepaskan dari mulut, lalu bernapas seperti biasa. Asma Shenny biasanya kambuh saat ia kelelahan atau terpapar angin malam terlalu lama. Kadang terlalu banyak tertawa, juga bisa membuat dada Shenny terasa sesak loh bun. Tapi paling sering sih bun, debu dan cuaca yang jadi penyebabnya. Misalnya cuaca dingin, atau justru cuaca yang gak menentu. Kalau aku minum es malam-malam nih, aku udah tahu pasti aku bakal kandung. Nah itu satunya, aku harus mengurangi minum es. Kedua, kalau pulang malam terus, naik motor, itu tuh pasti angin malamnya kan gak enak. Jadi biasanya ibu aku, Neng, coba kamu pakai jaket yang lebih tebal. Usahain yang di bagian dada kamu tutupin, supaya anginnya gak terlalu masuk. Atau lebih jaga imun tubuh, kayak aku harus minum vitamin, jaga makan. Bunda tahu gak, asma itu bisa menyerang siapa aja. Dari orang tua, anak muda, anak kecil bahkan sampai bayi bun. Terus penyebabnya juga banyak bun. Apa aja, kita coba kupas satu-satu. Dari yang satu ini. Bener gak dok, penyakit asma itu penyakit keturunan? Sampai saat ini sih iya. Karena biasanya, dia ada gen-gen tertentu yang misalnya bapaknya asma, biasanya juga anak atau cucunya juga nanti akan ada asma. Penyakit asma itu bisa disembuhkan atau tidak ya? Terima kasih. Sampai saat ini sih yang bisa dikatakan bahwa asma ini tidak bisa sembuh, tapi bisa terkontrol. Dalam arti kata terkontrol itu, dia jarang sekali terjadi serangan. karena itu faktor dari gen-gennya. Dok, kalau orang punya asma, boleh lelaga atau tidak sih? Salah satu pencetus dari asma itu adalah bila terlalu lelah. Tapi pencegahannya juga ada, yaitu dengan cara kita lakukan pemakaian inhaler itu sebelum melakukan eksersis. Ya, bener gak sih asma itu kamu di tempat yang lembab? Itu betul. Dan disarankan makanya orang-orang asma ini sering ke pantai, karena kalau di pantai itu kering. Dan susahnya, saat ini nih Indonesia ini lembab sekali. Jadi bukannya dingin, tetapi yang gak boleh itu adalah lembab. Karena kalau kita keluar negeri, walaupun dingin, orang asma gak akan kambuh, karena di sana tidak lembab, nah di sana itu kering gitu. Terima kasih telah menonton!